Intro Halo selamat pagi pemirsa hidup sehat apa kabar semoga hari ini makin sehat dan yang pastinya makin bugar Tadi juga ada sedikit cuplikan dari info-info mengenai makanan yang bisa mengatasi masalah buncit ataupun perut bergelambir Sebelumnya perkenalkan saya Dian Warni yang hari ini akan menemani Anda tapi hari ini saya gak sendirian karena ada rekan saya Hai pemirsa saya Selya Alexandra yang akan tentunya menemani Anda dan Adia juga ya selamat 30 menit ke depan Kita akan bahas makanan yang untuk mencegah perut buncit dan bergelambir Penasaran ya? Ini karena relate banget ya Sel bagi kita yang masih muda dan juga pastinya pemirsa di rumah mungkin punya masalah yang sama dengan kita Nah tapi bagaimana ya caranya karena sejauh ini banyak nih orang yang sudah olahraga Betul Orang yang sudah olahraga nih selama ini rajin rutin tapi perutnya masih buncit dan bergelambir Ada juga yang kurus langsing Betul Perutnya juga masih buncit dan bergelambir nih Kira-kira kenapa ya tapi tenang dulu Sel ya karena di tengah kita sudah ada narasunbur kita Yaitu Dr. Diana Suganda Halo selamat pagi Spesialis gizi klinik ya dok Oke Selamat pagi dok Pagi Semoga semua dalam kondisi sehat ya Harus sehat ya dok Harus sehat Dok pagi hari ini kita akan membahas makanan untuk mencegah perut buncit dan bergelambir Ini kayaknya masalah semua orang nih ya Betul Banyak nih informasi beredar dokter soal makanan minuman dengan kadar gula yang tinggi Ini harus dihindari karena bisa membuat perut buncit dan bergelambir Fakta atau mitosido? Nah itu sebenarnya adalah fakta ya pemirsa ya Aduh hati-hati untuk pemirsa semua yang sering setiap kali minumnya minum manis Minum-minuman kemasan ya Kenapa? Pertama ya minuman yang biasanya manis itu mengandung kalori tinggi Ya kalori tinggi jika kita konsumsi terus-menerus ya pastinya akan menambah faktor risiko untuk obesitas Untuk yang kedua minuman manis ya terutama biasanya kita gak bisa takar nih Oh berapa sih gram gula yang terkandung di dalam minuman tersebut? Oh ternyata gula sendiri nanti kalau kita minum dan kita metabolisme di tubuh dia akan terikat dalam tubuh dan mengikat cairan Jadi satu molekul gula yang disimpan dalam tubuh akan mengikat tiga molekul air Jadi biasanya kalau kita banyak konsumsi minuman manis Blotet tuh rasanya perut bagian bawah suka blendung gitu ya Blending ya Blotting ya Blotting ya Karena apa? Karena tertarik tadi cairannya Dok tapi berapa banyak sih yang harus kita konsumsi sebenarnya? Sebaiknya berapa banyak dalam seluruh hari? Kalau untuk ngomongin gula sendiri ya Untuk dewasa itu boleh 50 gram gula 50 gram Setara dengan kira-kira sebenarnya 3 sendok makan cukup gitu Kalau untuk anak 30 gram doang gulanya Di sekitar 4 sendok teh Nah jadi kemasan Kalau kita punya minuman kemasan sebaiknya sih dilihat ya Kandungan gulanya gak boleh melebihi dari situ Nah dok ini bicara tentang minuman yang gula Pasti nih pemirsa di rumah dan saya juga nih sebenarnya suka minum kopi dok Kopi kan kayaknya gak enak nih Kalau misalnya cuma americano atau tawar Pasti kita ada campurannya, ada creamernya Nah itu sebenarnya fakta atau mitos gak sih? Kalau kopi pakai creamer itu bisa memicu gitu Perut jadi buncit dan bergelambir, gimana dok? Yes, kalau kopi pakai creamer tentu saja itu fakta untuk bikin perut jadi bergelambir Ya karena tadi sebenarnya kalau kopinya sendiri pemirsa Kopinya sendiri kita seduh doang atau kita baru gak ada kalori Kecil banget Ya mungkin 10-15 kalori per cangkir kecil banget bisa kita abaikan Tapi biasanya kita minum kopi itu tadi Ya dia bilang minum gak bisa yang americano atau kopi hitam Tambahin creamer, tambahin gula Ya akhirnya kandungan lemak juga meningkat Akhirnya jumlah kalorinya meningkat Ya bikin buncit lah Tapi tetep boleh punya ada campurannya gak sih? Dok kan kayaknya kita kalau minum kopi itu pengennya ada rasa-rasa lain gitu ya? Boleh Biasanya saya anjur untuk pasien-pasien Saya oke deh misalnya gak bisa minum yang langsung kopi pahit hitam ya Kita bisa akalin, minta request aja Creamernya 5 mili, terus gulanya 5 mili Oke Tetep enak rasa gurihnya dapet Manis sedikit dapet dari rasa gula arennya Tapi tidak terlalu banyak kandungan kalorinya Oke Berarti kabar baik ya nih untuk mungkin anak muda di rumah yang suka minum kopi Yang pasti nih gak boleh misalnya creamer segini, kopi cuma segini Jangan nih dok kebalik ya Jadi kopinya bisa full, creamernya minta request aja Kan sekarang semua kita pesen kan bisa request ya Request creamer 5 mili dan gulanya 5 mili cukup tetep enak kok Oke Tapi dok sekarang kan lagi tren nih ya Minum kopi gula aren Sebenarnya kalau kopi gula aren ini boleh gak sih? Ya sama tadi Sebenarnya gula aren itu sama aja istilahnya kandungan kalorinya dengan gula pasir Dengan sirup gitu ya dengan kita misalnya pakai vanilla sirup pakai apa Boleh tapi tetep minta aja requestnya 5 mili Kalau gak bisa 5 mili ya 10 mili oke lah Karena biasanya full untuk satu takaran di coffee shop itu 30 mili Jadi too much sebenarnya gulanya Ya kita request 5 sampai 10 mili aja boleh Oke biar imbang ya dok ya Yes Kalau abis minum kopi kita kayaknya kan suka makan dessert Atau gorengan-gorengan ya dok ya Itu sebenarnya boleh gak sih dok? Karena kan pasti harus ada temen ya ya kopi ya Fakta atau mitos? Kalau ketambahan-ketambahan itu pasti akan nambah kalorinya Ya pasti kalau kita tambah ada apa namanya cookies, ada cake, ada gorengan lagi Akhirnya nambah kalori ya bikin buncit juga Ya itu fakta Oke dok tadi kan kalau udah dibahas sama Adia ini soal gorengan Sebenarnya makanan yang dengan olahan tepung terigu ini dapat menyebabkan perut buncit dan bergelambir Ini fakta atau mitos kalau rutin dikonsumsi? Aduh lagi-lagi itu adalah fakta teman Lagi-lagi tepung-tepungan terutama biasanya abis di tepungnya digoreng Betul Ya kalau kita makan seperti itu Akhirnya kalau berlebihan, akhirnya bertumpuk dalam tubuh ya bisa bikin perut buncit Jadi mungkin banget loh orang rasanya kurus-kurus tapi perutnya buncit Karena yang dikonsumsi masih makanan-makanan yang tinggi gula Wah harus hati-hati ya, saya harus hati-hati nih sekarang dok ya Dok kan kalau misalnya goreng-gorengan kan pasti dalamnya ada pisang goreng, buah-buahan nih dok Nih kayak yang udah ada disini Emang katanya kalau kita beli nih misalnya buah di pasar tapi terlalu matang Mangga, pisang, kelengkeng, anggur yang belum matang nih Kalau terlalu banyak konsumsi katanya itu ada efeknya untuk perut bergelambir Ini fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu Oke baik Nanti kita jawab setelah yang satu ini Tetap di Hidup Sehat Halo Pak Pirsa kembali masih di Hidup Sehat ya Pak Pirsa Semoga Anda selalu sehat ya tentunya Tadi kita udah lihat ya ada artis-artis Hollywood yang badannya aduhai sekali Yang tetap cantik dan awet muda Saya pengen banget ya dok Tetap ya sampai di usia 40 tahun masih cantik Masih seger, 40-50 masih on, masih glowing ya Iya tapi karena nih dok katanya makan buah yang banyak nih dapat mencebab buncit nih dok Gimana kalau buah yang terlalu matang? Ini fakta atau mitos sih dok? Mangga, pisang gitu-gitu Kasian ya kalau mangga, pisang dianggap sebagai mitos perut buncit Enggak itu adalah mitos Silahkan konsumsi walaupun dia matang pun gak apa-apa Ya sebenarnya yang ditakutkan kalau buah matang misalnya nih kita makan pisang ya Biasanya pisang yang matang itu kan yang dia lebih coklat-coklat, mercak-mercak, lebih manis Sebenarnya untuk kandungan vitamin, mineral, kalium, segala macam masih oke kok Gak apa-apa jadi mau matang pun tidak akan membuat perut kita makin buncit Berarti kandungan gulanya gak tinggi dong? Enggak, cuman memang bukan gulanya Tapi kalau memang untuk pemirsa yang dengan problem apa namanya gula darah ya Misalnya ada diabetes memang kita biasanya hindari buah-buahan yang terlalu ripe atau terlalu matang Karena indeks glycemicnya lebih tinggi Jadi lebih cepat naikin gula darah itu doang Tapi untuk kandungan gulanya sama Nah gitu Jadi kalau gak ada masalah diabetes mau makan yang matang gak apa-apa Kok boleh? Dok selain buah nih masih pemirsa di rumah dan saya juga nih suka banget makan nasi pakai kerupuk Sebenarnya itu fakta atau mitosi dok kalau mengonsumsi kerupuk Apalagi yang berlebihan bisa memicu perut yang agak bucit dan bergelambir dok Ini pasti pemirsa sedih nih ya Karena jawabannya itu adalah fakta Jadi kalau sering mengonsumsi kerupuk terutama chips nih ya Jadi maksudnya kerupuk itu bukan hanya kerupuk yang abang-abang Tapi kerupuk itu masuk kepada makanan-makanan yang anak zaman sekarang bilang yang penuh dengan micin Ya chips, apalagi sih makaroni ya gitu ya Basreng Apalagi sekarang banyak banget makanan-makanan yang memang diolah dengan digoreng dan menggunakan tepung Terutama karena tadi karena tepung digoreng kalorinya tinggi Ya dong akhirnya bisa memicu risiko untuk si obesitas Yang kedua sebenarnya dengan kerupuk chips tadi itu tinggi akan kandungan garam atau natrium Nah natrium ini yang sebenarnya akan mengikat cairan Ya dia akan mengikat molekul air sehingga bikin kita lebih terjadi retensi cairan Atau cairan ditahan dalam tubuh Terutama biasanya di lemak di daerah perut Ya jadi kalau pemirsa mau ngilangin ya buncit-buncit dan bergelambirnya Ya udah kerupuk-kerupuk chips-chips yang tadi tinggi garam Bye Bye Nah dok Gimana kalau karbohidrat nih? Kan biasanya kalau orang yang mau diet untuk mengecilin perut itu mengurangi karbohidrat seperti nasi Tapi gimana dengan rebusan oat, ada oat juga dan rebusan singkong? Ini fakta atau misos sih dok? Gak apa-apa, kalau itu sebenarnya boleh silahkan Untuk terutama karbohidrat, karbohidrat yang kompleks tadi ya seperti yang kamu sebutkan tadi Jadi fakta atau mitos dok? Pertanyaan yang tadi adalah apakah bisa menyebabkan perut-perut buncit dan bergelambirnya? Oh mitos Mitos ya pemirsa ya Boleh, boleh gak apa-apa Nah cara pengolahannya pun tetap harus kita kombinasi Ya jadi kita bisa makan kentang gitu ya tapi kentangnya ya rebus Si siapa? Singkongnya, singkongnya sebenarnya karbohidrat kompleks Jadi dia maikin gula darat juga gak terlalu cepat Dia kaliumnya juga tinggi, bagus untuk tadi mencegah perut buncit Tapi cara masaknya Nah kadang ya singkong dibikin goreng ya kan Kemudian ditambahin kejo, ditambahin tarutan Ya itu yang jangan Itu ya sebenarnya yang menyebabkan Berarti aman ya dok, saya suka makan ini nih Oat night oat kan, lagi pada ngetrend viral Berarti aman nih dok Boleh banget Oke gak perlu cemas lagi berisal kita ya Nah ternyata nih pemirsa ini bisa mengatasi ya dok ya Betul Kalau kita misalnya makan karbohidrat tadi Yang kompleks terutama Yang kompleks tentunya Boleh Dok, saya dicatat nih ya pemirsa Ya Dok, kalau misalnya nih ada fakta atau mitos nih Katanya kalau susu dengan kandungan lemak yang tinggi Juga bisa memicu perut yang gelambir dan juga berlemak Itu fakta atau mitos? Yes, itu sebenarnya adalah Jangan di job dulu dok Tahan dulu Tahan dulu nanti kita akan jawab setelah yang satu ini Tetap di Hidup Sehat Halo pemirsa kembali lagi di Hidup Sehat Nah kita tadi mau lanjutin pertanyaan yang Tentang susu ya Apakah sebenarnya jahat gak sih dengan kandungan lemak yang tinggi Fakta atau mitos dok? Yes, itu sebenarnya adalah fakta Kalau yang dipilihnya adalah susu tinggi lemak Nah kalau susu tinggi lemak Atau misalnya bisa kita makan ya Yang full cream gitu ya Atau yang whole milk Itu kan memang lemaknya lebih tinggi Akhirnya kalau lemak lebih tinggi Kalau lebih tinggi ya lebih risiko Untuk menimbulkan bunci tadi Tapi kita bisa akalin kok Tenang aja Gimana tuh Pemirsa bisa pilih susu yang rendah lemak Low fat Ya kan yang low fat Atau bahkan yang skim Yang non fat sama sekali Sehingga nanti kandungan lemaknya juga Lebih kecil Sehingga lebih aman Untuk perut buncit kita Oke Nih dok Di bawah kita nih Udah ada Cabai ya Di meja kita ada cabai-cabai yang Lalu juga Pedas ya kayaknya dok Agak pedas ya Kalau kita mau buat sambal Atau gimana Bisa digado Bisa dibuat sambal Nah jadi sebenarnya Untuk pemirsa Cabai sendiri Bisa menjadi salah satu tips Untuk mencegah perut buncit Waduh kok bisa Gitu ya Yang pertama Cabai itu mengandung Capsaicin Capsaicin merupakan salah satu Antioksidan yang bagus banget Sebenarnya Untuk membantu Metabolisme kita Jadi metabolisme lebih bagus Sehingga untuk Penumpukan lemak di perut Berkurang Nah tapi hati-hati Makan cabainya Tadi jangan sama gorengan ya Atau sama mie rebus Banyak ya Banyak ya Harus se-cobek Oh iya Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Ya kalau bisa yang cuma level 1 Yang makan 1-2 biji Gak apa-apa Dicampur dalam makanan Oke Selain cabai nih dok Ada makanan apa lagi sih Yang bisa mencegah Atau mengatasi perut buncit Nih disini saya Udah punya pisang Udah punya avokado Atau alpukat Nah sebenarnya Dua buah ini Bisa jadi Salah satu Alternatif pemirsa Untuk mencegah perut buncit Yang pertama tadi pisang Pisang ini terkenal juga Memang dia tinggi Akan kaliumnya Oke Atau potasium Dia nanti akan Bekerja berkebalikan Dengan natrium Jadi kalau natrium Tadi ngikut cairan Kalau kalium dia Lebih ngebuang cairan Jadi sebenarnya ini aman Untuk kondisi mencegah perut buncit Terus kemudian ada sih Avokado atau alpukat Aduh ini enak banget ya Pemirsa sebenarnya alpukat ini Bisa sebagai salah satu sumber Lemak baik Ya tadi saya bilang Sebenarnya kalau konsumsi lemak baik Nanti metabolisme tubuh kita Juga akan lebih baik Asal ini tadi Tidak dicampur sama Kental manis Gitu kan Tidak dicampur sama es mocha Itu yang hati-hati Oke dok Boleh dikasih tips-tips nih ya dok Untuk pemirsa Semua yang lagi di rumah Sebenarnya tips apa sih Yang harus dijaga oleh pemirsa Semuanya Supaya perutnya tetap Tetap ini Rata gitu ya Gak buncit Biar gak tahan nafes mulu Dengan tahan nafes terus gitu ya Saya bisa santai nih Kalau siaran samping dokter Oke yang pertama Pasti kita balancing ya Imbangi antara intake dengan output Maksudnya apa Intake dari makanan Yang pertama kita ambil Makanan-makanan Pasti tinggi gizinya Tinggi seratnya Tinggi protein Seperti kacang-kacangan Kemudian tinggi juga kalium Seperti buah-buahan Ada di timun Ya bisa ada di sayur-sayuran juga Sayur-sayuran hijau Kemudian buah-buahan Seperti pisang, avokado Apel Segala pun juga oke Silahkan dikonsumsi Dalam jumlah yang cukup Kita balancing dengan olahraga Oke terima kasih dok Atas tips dan triknya hari ini Informasi yang luar biasa hari ini Mengenai kesehatan Perut kita gak akan buncit lagi ya Setelah ini Adi ya Semoga 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 Gak kerasa Pemirsa 30 menit sudah berlalu Kita berpadi Anda Di dalam hidup sehat hari ini Seperti informasi kesehatan Sudah kita bahas hari ini Selama 30 menit ya Pemirsa Dan jangan sedih Nah adinya baru mau bilang sedih Sebentar banget ya Jangan sedih Oke karena kita akan kembali lagi ya Hidup sehat setiap hari Senin Hingga Jumat Pukul 9.30 di Titiwan Oke saya Selia Alexandra Saya Adian Wari Pamit undur diri Indonesia Hidup sehat Selamat menikmati